Hi guys, welcome back to my channel, balik lagi ke channel aku hari ini Gimana kabarnya guys, insya Allah semuanya yang nonton video aku hari ini Senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan oleh Allah SWT ya guys Nah di video hari ini menarik banget nih guys Jujur aku itu selama di Malaysia Macam apa ya, kalau naik mobil pribadi itu bisa sekali dua kali sih Dan itu juga biasanya malam Oh iya itu maksudnya bukan naik mobil pribadi aku ya Tapi naik mobil pribadinya temen atau dosen aku pas aku itu belajar di Malaysia Nah gitu guys, tapi jujur aku tuh gak pernah yang terlalu merhatiin banget Gimana sih jalanan tol di Malaysia atau pas isi bensin di Malaysia Itu kayak gimana, waktu itu tuh gak ngalamin pengalaman-pengalaman itu ya guys Jadi di video hari ini aku dapet nih salah satu videonya Gimana sih pengalaman driving in Malaysia Ini tuh dari channelnya Riki Eng Oke, jadi langsung aja kita lihat ya guys Pengalaman driving in Malaysia dari Riki Eng ini Riki Eng ya Satu, dua, tiga Oke Sumpah gak? Enggak sih sebenarnya, tempat aku gak ngerti aja Lagi-lagi pengalaman pertama untuk isi petrol sendiri Jadi gue gak ngerti isi, karena di Indonesia kita kan diisiin gitu Jadi biasa kita dengan tunggu aja gitu Jadi seharusnya kita ke dalam counternya Aku udah bener, tadi pertama aku ke dalam counternya Setelah itu gue bilang, gue mau isi gas Yang primax menti pipe Terus dibuka tempat minyak kita Terus dimasukin aja Jadi dia udah otomatis berhenti Sesuai dengan berapa yang kita bayar Jadi kita gak usah pajak 50 gitu Gak usah, gak usah Jadi awalnya aku kira kita mesti pajak Hmm Eh ini kenapa soundnya tak muncul nih Oh mungkin ada kena ini ya Monetisasi Jadi suara lagunya gak muncul Wow, masuk tol di Kuala Lumpur Toll yaitu ada smart tech dengan touch and go Touch and go itu sama seperti tol yang ada di Indonesia Jadi kita sentuh, abis itu dicabut Yaudah gitu aja Kayak gini Ini yang tipe touch and go Tapi ada satu lagi device-nya namanya smart tech Smart tech itu sama juga dia pake kartu touch and go ini Tapi dia dimasukin ke unit smart tech-nya Oh gitu Tapi kita gak usah buka kaca lagi Jadi pas kita angkat aja smart tech-nya Atau biasa mereka sebanyaknya taruh disini Oh Jadi otomatis dia udah Iya, iya, iya Oke ini aku pause dulu ya guys Ini tuh sebenarnya Kalau yang smart tech ini mirip kayak di Apa Pintu masuk komplek aku juga kayak gitu Jadi Dia tuh otomatis Tapi dia otomatis palangnya kebuka Karena ada stiker di mobil udah ada stiker khusus masuk gitu loh Kayak pake sensor gitu lah kali ya Mungkin mirip-mirip gitu ya Terus palangnya udah langsung otomatis Iya, kayak gitu Jadi untuk mengurangi kemacetan Itu salah satu seluruh Iya, iya, iya Iya, iya Sekarang kita lagi nih daerah kawasan Putrajaya Dan disini sama sekali cerah Disini kita mesti Wow Perhatikan jalannya baik-baik Soalnya jalannya banyak banyak cabang ya Jalannya bisa catat-cabangnya Jadi kalau misalnya kita salah belok itu bisa langsung kepingin Oh, cabang tiga baru tau loh Pucong Putrajaya Kejam Wow Itu guys jalanannya Itu sih mirip-mirip kayak Jakarta Bogor ya Kalau dilihat sekilas itu mirip-mirip Oh, tapi lampunya agak sedikit berbeda Oh, tempat parkirnya seperti itu ya Oke, akhirnya kita sampai ini Astaka, Maroko Wow, gimana nih? Tempat yang di Putrajaya Tapi agak ke Maroko-Maroko-an Thanks God, disini gak hujan Pengen kesana kayak gimana ya itu Gue gak sabar Kita bakal masuk ke dalam Gue lihat tempat ini di internet Dan ternyata sesuai dengan ekspektasi gue Yaitu bagus banget Check this out, ini gerbang utamanya Wow, kayak di Maroko gitu ya Sesuai ya Eh, tunggu deh Itu tuh aku pernah kesini guys Oh, aku pernah kesini guys Nanti aku tunjukin fotonya Oh, iya bener-bener Aku pernah kesini Waktu itu naik bus Tapi bareng temen-temen ya Dari kampus UM kesini Oh, jadi kangen Aku kangen banget disini Yuk, gitu aku duduk Foto-foto disitu Ada ceret yang apa sih Muncongnya panjang gitu Terus foto disitu Fotonya juga kocok-kocok sama temen-temen aku Ah, jadi kangen Malaysia Ah, tapi jujur aku juga kangen temen-temen aku sih Oke, kita baru aja selesai foto-foto disini Tipsi juga udah kecapai kan Dan cowoknya semakin curi Semakin rame orang disini Kita harus cabut dari sini Kita bakal cari makan sebentar lagi Ah, kalau jalan-jalan tuh Nggak lupa Harus kuliner yang enak juga ya Waktu itu aku masuk Sampai ujung situ, guys Kangen banget, sumpah Mau kuliner Pokoknya asik banget Kalau udah jalan-jalan Abis dari tempat wisata tertentu Terus kita cari kuliner khas Dari negara itu Sedap Apalagi Di saat-saat kayak gini Aku tuh pengen banget Makan roti canainya Malaysia sama tetariknya Yang ada di Apa sih Ruko-ruko pinggir jalanannya Gitu Sedap Duh, paling enak jalan-jalan Kalau nggak macet ya Kayak gitu Seru banget sih Aku envy Wow, gedung-gedungnya Tinggi-tinggi sekali Lampu warna-warni Oke, bawa temannya nih Temannya buat jalan-jalan juga Mungkin temannya nih Jadi ini kali ya Tour guide kasih tau Tempat makan yang enak Oh my god Gila, aksennya bagus banget Bang Bang Aku masuk video Yeay By the way, itu lockernya disponsori sama Indofood Iya Say hi there guys Itu lockernya di tempat Apa nih? Kuliahnya ya Lanjut lagi Wow, terungannya panjang banget Ter entrance Terus kayak masuk ke Mungkin jalan kemul ya Keliatannya Jadi mereka udah lama banget Ngeri kemul Terus buat ini Tinggalin di belakang Mereka ngobrol berdua Dan nggak, peduli Dua Nah, sekarang kita lagi Bagi pesan Makanan di Ege Ya Ini nantinya Macam Makanan di Ege Jadi ini dia Meatball Ege Ah, sedap Mungkin karena Aku belum makan siang ya Jadi kalau liat makanan tuh Kayak Selera banget Oh, jadi ini Jalan-jalan ke Ege Terus kalian makan Mungkin Makan Makan di kantinnya Jadi Banyak orang seperti kita Dan yang disini Khusus untuk makan doang Oh, gitu Kenapa ya Jangan-jangan Makanannya enak-enak banget Dan mungkin harganya terjangkau Bisa nih Kalau ke Malaysia Mungkin ke kantin ini ya Oke, sekalian udah liat tadi Sekilas video driving In Malaysia Terus ke tempat yang Ala-ala Marokuan gitu Di Malaysia Dan itu mengingatkan aku Pada masa-masa aku Di Malaysia Kangen banget ya Pastinya Mungkin nanti Kalau aku ke Malaysia Aku mau mengeksplore Tempat-tempat Yang belum pernah Aku datengin lagi Di Malaysia Gimana menurut kamu Boleh kasih rekomendasi juga ya Di bawah Dan untuk hari ini Segitu dulu Video dari aku Dan makasih udah nonton Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum